Hai, selamat pagi semuanya Saya Umi Kalsum dari UIN Sunan Ampel, Surabaya Saya akan mempresentasikan apa-apa saja sih yang ada di video kreatif Pertama, saya mengambil latar di pasar tradisional karena saya ingin mencari tahu dari yang terdekat dengan lingkungan saya Bagaimana sih caranya masyarakat yang bekerja di pasar tradisional untuk mempertahankan UMKM-nya di tengah pandemi Dan ternyata caranya unik-unik loh salah satunya yang ada di video kreatif saya Namanya memang pasar tradisional tapi caranya sudah modern yakni sebuah toko penjual sambal ketan bubuk yang menggunakan sistem pesan antar dan pembayaran melalui transfer ATM Toko ini merupakan satu-satunya penjual sembako yang juga menjual sambal ketan bubuk di pasar tradisional ini Sambal ketan bubuk ini biasanya disajikan dengan topping untuk makanan ketan Biasanya disajikan untuk acara hajatan, walid nabi, pengajian, dan sebagainya Jadi cukup dicari masyarakat sekitar karena sudah menjadi ciri khas bingkisan ketika hajatan Bagaimanapun caranya, toko ini akan berusaha untuk tetap melayani pelanggan Ketika banyak pelanggan yang mencari sebuah produk dan di toko lain tidak ada toko ini menyediakannya Jadi UMKM ini sangat gercep ya Gerak cepat untuk melihat peluang Apalagi di tengah pandemi COVID-19 harus mengurangi keseringan keluar rumah dan juga virus, kuman, ada di mana-mana Jadi pesan antar sangat membantu dalam proses pengurangan penularan COVID-19 Pembayaran melalui transfer ATM juga bisa mengurangi kontak fisik, bukan? Jadi cara bertahan di tengah pandemi dari toko ini adalah Pertama, mulai dari satu-satunya yang menyediakan barang yang di toko lain tidak ada Kedua, menyediakan jasa pesan antar Dan juga free ongkirlah Dan yang ketiga, pembayaran melalui transfer ATM Jadi sangat menarik pelanggan ya Sekian presentasi dari saya Saya Umi Kalsung dari Umin Sunan Ampel, Surabaya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa